Produsen otomotif menghadapi berbagai kendala selama pandemi. Di tengah tren elektrifikasi mobil, mereka juga harus tetap menjaga profitabilitas. Dan itu pula yang dialami General Motors, GM di Amerika Serikat. Pandemi juga mengunculkan tantangan lain termasuk keterbatasan semikonduktor yang memaksa industri otomotif berboot chip dengan industri elektronik mulai produsen ponsel hingga video game. Keterbatasan chip akhirnya membuat GM dan produsen otomotif Amerika Serikat lainnya akhirnya harus memangkas produksinya. Ini juga dilakukan sejumlah produsen otomotif utama di negara-negara lain. Termasuk Toyota yang harus memangkas produksinya sebesar 40% dan juga Volkswagen di Jerman. Sebagian produsen juga melakukan penghematan. Terimest way, it's just how well many of the car makers are doing despite the crisis, after crisis really that is coming at them. You know, it's not just coronavirus, there's the computer shortage. There's huge difficulties developing vehicles under all the restrictions they've had. There's huge difficulties selling the vehicles they've had. Yet they keep recording good results. And that's because they've been incredibly quick to pivot some of their business methods digitally. They've learned a huge amount, they've cut a huge amount of costs. And of course one of the costs they have cut is the Motor Show. Pameran International Motor Show, IAA, di Jerman akan berlangsung hybrid, virtual, dan terbatas secara fisik. Mirip format sejumlah pameran akbar elektronik. Dari Washington DC, Nova Purwadi, dan tim VOA.